Kita bergeser ke informasi lainnya, di mana Bursa Efek Indonesia akan kedatangan emiten baru. Calon emiten di sektor perunggasan PT Widodo Makmur Unggas TBK akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 2 Februari 2021 dengan koder saham WMUU. PT Widodo Makmur Unggas TBK yang bergerak di sektor perunggasan menetapkan harga saham perdana melalui penawaran umum perdana atau inihial public offering. Sebesar Rp180 per saham. Sebelumnya Widodo Makmur menawarkan harga IPO antara Rp142-Rp200 per saham di pasar primer. Direktur utama WMU Ali Masyadi mengatakan dalam IPO ini Widodo Makmur mengalokasikan penjatahan saham untuk fixed allotment sebanyak 99% dan polling allotment 1%. Dalam gelaran IPO ini, proporsi investor yang menyerap yakni investor institusi 69,5% dan retail 30,5%. Seiring dengan market yang didominasi oleh pemain retail, saat ini diperlukan olokasi retail yang mencukupi dan juga untuk menjaga likuiditas di pasar sekunder. Selanjutnya, penawaran umum dilakukan 25 hingga 27 Januari 2021. Untuk penjatahan saham pada 29 Januari 2021 dan distribusi saham 1 Februari 2021, penjatahan perdana saham di Bursa Efek Indonesia rencananya pada 2 Februari 2021. Pada 2021, PT Widodo Makmur Unggas TBK mengalokasikan dana sebesar 1,5 triliun rupiah dari sebelumnya 1,9 triliun rupiah. Alokasi penggunaan dana investasi untuk menambah kapasitas produksi ayam boiler sebanyak 6 juta boiler melalui 2 tahap. Berbagai sumber, IDX Channel.